Timur Tengah Timur Tengah adalah sebutan khusus secara politik dan budaya untuk beberapa wilayah di Asia, khususnya Asia Barat dan sebagian wilayah Afrika. Karena sebutan ini adalah sebutan budaya, maka tidak ada batasan wilayah yang pasti. Media dan beberapa organisasi internasional seperti PBB umumnya menganggap wilayah Timur Tengah adalah wilayah Asia Barat daya. Dalam banyak literasi dan sastra barat, Timur Tengah dianggap sebagai persatuan wilayah negara-negara yang ada di Afrika Utara. Untuk mengenali negara-negara Timur Tengah, bisa ditandai oleh pertalian yang erat secara bahasa, nenek moyang, ras, ekspansi wilayah, agama, dan kekuasaan politik. Israel adalah salah satu negara di Timur Tengah. Ironisnya, di kawasan ini, Israel diapit langsung oleh negara-negara yang secara terbuka maupun tidak langsung mendukung musuh Israel, yakni Palestina. Membuat posisinya sedikit rentan oleh gesekan. Bahkan beberapa negara perbatasannya ini adalah pemain utama dalam Perang Arab-Israel saat Israel pertama kali mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara. Negara-negara perbatasan Israel ini cukup mampu untuk membuat Israel kelabahkan dalam kepentingan geopolitiknya di Timur Tengah. Karena secara kekuatan militer, lima negara ini tidak bisa disepelekan. Selain Palestina yang berebut wilayah dengan Israel selama ini, ada juga Lebanon di sebelah utaranya, Yordania di sebelah timur, Syria di sebelah timur laut, dan Mesir di sebelah barat daya. Berikut ulasan kekuatan militer negara-negara itu. Sejak abad ke-20, Timur Tengah telah memainkan peranan penting karena menjadi pusat terjadinya banyak peristiwa penting di dunia. Bahkan menjadi kawasan yang paling genting, sensitif secara ekonomi, politik, dan kepentingan lainnya. Sebut saja konflik Palestina-Israel yang pernah memicu Perang Arab, lalu saat ini menjadi perang yang paling banyak menarik perhatian dunia. Hampir semua negara Timur Tengah ikut terlibat dalam perang ini. Ada yang secara terbuka bergabung dengan barisan pejuang Palestina, ada yang mengeluarkan kecaman publik kepada Israel, dan ada yang mengirimkan serangkaian bantuan ke Palestina. Karena menjadi wilayah yang rentan terhadap konflik, beberapa negara Timur Tengah terlatih menjadi negara dengan militer yang kuat, membekali diri dengan alut sista yang mumpuni, hingga bisa membela diri mereka sendiri dan kawasannya dari gempuran kepentingan global. Beberapa negara di Timur Tengah menjadi yang paling menakutkan, karena jika mereka berkoalisi secara politik dan militer, dunia pun bisa ditaklukannya. Berikut gambaran detail kekuatan negara-negara itu. Dari segi peringkat kekuatan militer secara global, Iran berada di peringkat 17, mengungguli Arab Saudi yang berada di peringkat ke-22. Nah, menariknya, hal terbalik malah terjadi dari sisi finansial kedua negara, di mana Arab Saudi mengeluarkan lebih banyak uang. Dari data yang didapatkan, Iran ternyata cuma menggelontorkan dana sebanyak 5,5 miliar USD atau setara dengan 84,6 triliun rupiah. Sedangkan Arab Saudi merogoh kocek mencapai 46 miliar rupiah atau 707 triliun rupiah. Nah, secara pendanaan, Iran sebenarnya bisa memasok anggaran yang lebih besar. Hal ini disebabkan anggaran tadi hanya 1,5 persen dari total GDP dari Iran yang mencapai 359,7 miliar USD atau 5,53 kuadrilion rupiah. Namun, opsi penambahan anggaran untuk Iran sepertinya tidak diperlukan sebab Iran tidak memfokuskan diri pada pengadaan alutsista yang terbukti banyak memakan beban biaya. Pengadaan alutsista di Iran dianggap lemah karena dua hal. Pertama, karena pengadaan alutsista itu rawan korupsi seperti apa yang membuat Pak Prabowo geram di Indonesia. Kedua, Iran punya fasilitasnya sendiri untuk membuat dan mengembangkan alutsista yang terbukti efektif serta tidak kalah canggih ketimbang negara lain. Persoalan contoh kita bisa mulai dari alutsista darat milik Iran. Dari datanya, Iran memiliki 4.081 tank, 69.685 kendaraan lapis baja, 2.630 pelontar tank, dan 1.085 peluncur roket. Dari beragam alutsista yang dimiliki, tank karar bisa jadi contoh yang baik sebagai alutsista karya Iran yang mematikan. Secara spek, tank berisi tiga kru ini diakui dunia sebab sistem persenjataannya yang komplek. Di senjata utama, tank ini memiliki 125mm 2A46 smoothbore cannon dengan jarak tembak yang mencapai 5 km. Senjata utama ini juga memiliki kemampuan menembakkan berbagai macam amunisi yang diintegrasi bersama sistem citra satelit untuk meningkatkan presisi tembakan. Dengan kemampuan ini, senjata utama karar dikenal sebagai peluncur misil anti-tank bercitra laser paling mumpuni. Selain senjata utamanya, ada dua senjata sekunder. Pertama yaitu senjata mesin koaksial 7,62mm untuk serangan jarak dekat. Kemudian yang kedua, ada senjata mesin kalimber 12,7mm yang punya sistem kendali jarak jauh canggih menggunakan remote. Jadi, senjata ini bisa dikendalikan oleh pihak tentara Iran di markas sebagai pelapis serangan saat kru menembak tengah fokus. Dengan integrasi satelit dan kendali remote jarak jauh ini, maka wajar jika karar dianggap sangat kompleks. Selain tank karar, ada juga rudal balistik mematikan Zolfagar. Rudal balistik ini merupakan salah satu alut sistem paling mematikan bagi Iran karena ikut diakui oleh Rusia untuk digunakan pada konflik Ukraina. Secara spek, Zolfagar ini memiliki jarak jangkau hingga 700 km dengan hulu ledak mencapai 500 kg. Spek tersebut dianggap mumpuni untuk melakukan penghancuran pada bangunan-bangunan sentral. Hmm, kalau Rusia mengakui teknologi Iran, maka wajar kalau Arab Saudi cukup ketar-ketir. Dari alutsista darat, kita pindah ke alutsista udara milik Iran. Di atas kertas, Iran tergolong negara yang mewah dalam bagian ini karena memiliki 760 jet tempur, 196 pesawat tempur bantu, dan 138 helikopter. Secara pengembangan alutsista, Iran di bagian sini merupakan tuan tanah kalau menyinggung persoalan drone. Bagaimana tidak, Iran dianggap sebagai negara yang paling maju untuk pembuatan alutsista tak berawat tersebut, yang bahkan terus diakui oleh Rusia. Salah satu drone yang paling mematikan mereka adalah Aras-2, yang dirumorkan sebagai drone khusus dalam penyerangan ke Israel. Apalagi seperti yang kita tahu, dua negara ini memang punya hubungan yang buruk. Aras-2 ini merupakan jenis drone kamikaze yang memiliki tugas pengintaian dan juga serangan. Misi yang diemban ini diklaim bisa diaksekusi dengan mudah karena kemampuan terbangnya yang luar biasa. Aras-2 mampu terbang dengan kecepatan maksimal 400 km per jam, serta menjangkau jarak hingga 2.000 km. Selain itu, drone ini punya kemampuan terbang selama dua hari untuk memberi informasi akurat tentang musuh sebelum melakukan ledakan luar biasa dengan hulu ledaknya yang mencapai 260 kg. Tak cukup sampai di situ karena selain drone, Iran juga mengembangkan jet tempur siluman yang penuh misteri, yaitu The Conqueror F-313. Jet tempur ini ya, pertama kali diperkenalkan pada tahun 2017 kemarin dan hingga sekarang belum ada info lagi yang pasti seputar alutsista tersebut. Dari rumor yang berkembang, F-313 ini katanya mendapatkan perombakan baru dan diubah menjadi jet tempur siluman tak berawat. Kalau ini benar, Iran akan jadi game changer baru di industri alutsista udara yang menyaingi tiga negara terkuat yaitu Amerika, Cina, dan Rusia. Nah dari darat dan udara, sekarang kita pindah ke alutsista laut. Berada di timur tengah yang gersang, Iran merupakan negara dengan kapabilitas alutsista laut yang tergolong sepi. Dari datanya, negara ini cuma punya 7 frigat, 3 korvet, 19 kapal selam, 21 kapal patroli, dan 1 kapal penyapu ranjau. Dari semua alutsista yang dimiliki tadi, salah satu yang terus jadi perbincangan adalah kapal selam Gadir Klas. Kapal selam ini dirumorkan memiliki peluncur roket canggih yang mampu meluncurkan roket Sahab 4. Roket ini memiliki kemampuan terbang untuk menjangkau target hingga 2.000 km dengan hulu ledak mencapai 2.000 kg. Hulu ledak yang dibawa tersebut dirumorkan memiliki kekuatan setara nuklir yang mampu menghancurkan seisi kota. Nah selain kapal selam ini, Iran juga terus dirumorkan tengah membangun kapal selam bertenaga nuklir untuk menyaingi negara terkuat. Selain memiliki kemampuan dari segi kecanggihan alutsista yang dibuat dalam negeri dan penuh misteri, Iran juga memiliki jumlah personil yang mumpuni. Dari datanya, negara ini memiliki 1.015.000 personil yang terbagi atas 575.000 personil aktif, 350.000 personil cadangan, dan 90.000 paramiliter. Hebatnya lagi jumlah ini masih bisa bertambah secara signifikan jika diperlukan. Karena Iran memperlakukan wajib militer bagi warga negaranya selama 18 hingga 24 bulan. Seberapa kuat sebenarnya kekuatan militer Lebanon sampai berani menekan Israel? Terus yang juga bakal kita singgung adalah bagaimana sebenarnya peran Hezbollah di Lebanon. Oke, kita mulai pembahasan kita ini dengan angkatan bersenjata Lebanon atau biasa disebut dengan LAF atau LAF. Angkatan bersenjata ini terdiri dari 3 cabang, pasukan darat, angkatan udara, dan angkatan laut. Kalau kita singgung peringkat, Lebanon ya cuma berada di peringkat 111 dari 145 negara, menurut data Global Firepower. Total personilnya juga cuma 105.000, yang aktif 80.000, ditambah paramiliter 25.000. Tidak ada personil cadangan. Anggaran militernya juga enggak banyak, cuma sekitar 1 miliar USD. Memang secara angka, Lebanon adalah peringkat bawah. Tapi kalau kita bicara tentang sejarah, angkatan bersenjata Lebanon sudah terlibat banyak pertempuran. Perang Saudara Lebanon tahun 1975 sampai 1990, kemudian Perjanjian Taif 1991, pertempuran dini tahun 1999 hingga 2000, kemudian Perang 2006 meski di perang ini, LAF tidak terlibat langsung dengan Angkatan Darat Israel. Lalu konflik Lebanon Utara tahun 2007, bentrokan 2008, dan limpahan Perang Saudara Suria tahun 2011 hingga 2017. Angkatan Darat Lebanon sejauh ini yang terbesar di antara tiga cabang. Divisi ini terbagi dua bagian, lima komando daerah dan sebelas brigada. Total personil Angkatan Daratnya itu 60.000 personil. Nah, bicara tentang alutsista yang tentara Angkatan Darat Lebanon ini punya, rata-rata itu diterima melalui sumbangan atau dengan harga bersahabat. Memang kebanyakan sumbangan, tapi sepanjang sejarah, Angkatan Darat Lebanon ini selalu menggunakan senjata dan perlengkapan yang bisa dibilang pada saat itu tergolong canggih. Tentara Lebanon biasanya dapat persenjataan seperti senapan dan tank dari negara-negara barat, Soviet, termasuk juga Amerika. Nah, untuk tank sendiri, tentara Lebanon pernah menggunakan M48 buatan Amerika Serikat. Ini adalah tank tempur utama generasi pertama Amerika Serikat yang dikirim ke Lebanon pada tahun 1984. Dan masih ada 100 tank yang dioperasikan selama konflik Lebanon Utara pada tahun 2007. Lebanon juga menggunakan T-55 buatan Rusia. T-55 ini adalah tank yang paling banyak diproduksi dalam sejarah. Tank ini didapatkan dari Irak pada tahun 1988, dikirim dari Libya setelah Perang Saudara. T-55 juga dikirim dari Suria pada tahun 1993. Setelah itu, M48 dan T-55 digantikan dengan M60 yang merupakan hasil pengembangan M84 Patton. Tank seri ini juga pernah jadi tank tempur utama Amerika selama Perang Dingin. Lebanon sendiri menggunakan M60 pada tahun 2009. Tapi tank ini sempat ditolak dioperasikan oleh pemerintah Lebanon karena merasa tidak puas dengan 10 tank pertama yang diterima dari Jordania. Baik kesimpulannya, Lebanon ini nggak punya alutsista yang modern. Tapi, Lebanon punya banyak rudal anti-tank. Di antaranya adalah BMG 71 Tau dan M712 Copperhead buatan Amerika. Dua rudal ini punya hulu ledak yang lebih kuat dengan dua kali jangkauan efektif. Selain itu, Lebanon juga punya Milan dan Hot 2 buatan Perancis yang punya jangkauan lebih jauh, lebih cepat, dan jadi salah satu rudal paling sukses di kelasnya. Tapi bicara tentang rudal, aku mau menyinggung tentang Hezbollah. Israel mencatat Hezbollah punya 100 ribu roket dan rudal berbagai jenis. Beberapa di antaranya adalah rudal Katiusa yang punya jarak tempuh 40 km dengan hulu ledak seberat 20 kg. Rudal ini bahkan sempat jadi andalan Hezbollah untuk membuat takut pasukan Israel. Selain itu, ada rudal Fajar yang jarak tempuhnya 43 sampai 75 km. Ada Zelzal yang punya jarak tempuh 125 sampai 160 km. Dan ada Fateh-110 yang jarak tempuhnya itu bahkan sampai 300 km. Melihat kekuatan roket Hezbollah, kamu mungkin bertanya, siapa sebenarnya Hezbollah itu? Nah, mereka ini adalah organisasi sekaligus partai politik dan militer syiah yang terbentuk di Lebanon tahun 1978. Kegiatannya saat ini adalah mengusir Israel dari Lebanon. Tapi seberapa kuat sebenarnya pasukan Hezbollah sampai berani angkat senjata melawan Israel? Tidak ada ukuran pasti. Tapi organisasi ini punya kekuatan bersenjata berukuran sedang dan dianggap sebagai aktor non-negara paling kuat di dunia. Hezbollah mengklaim punya 100 ribu pejuang terlatih, yang artinya lebih banyak dari personil angkatan darat Lebanon, bahkan setara dengan personil angkatan bersenjata Lebanon. Terus pertanyaannya, uang dari mana sampai organisasi Hezbollah punya banyak tentara dan persenjataan? Jawabannya, dari Iran. Hezbollah sebagian besar dibiayai oleh Iran dan dilatih oleh korps pengawal revolusi Islam Iran. Anggaran militer Hezbollah bahkan diklaim mencapai 700 juta dolar berdasarkan perkiraan pejabat Amerika Serikat. Kekuatan militer Hezbollah didasarkan kuantitas dan kualitas roket yang mereka miliki. Roket-roket inilah yang dipakai untuk melawan musuh utama mereka, Israel. Makanya hampir semua roket dari Hezbollah itu punya kemampuan di atas rata-rata. Bahkan kalau bicara dalam hal jumlah roket, Hezbollah jauh lebih banyak dibanding kebanyakan negara. Kita kembali ke Angkatan Bersenjata Lebanon lainnya, yaitu Angkatan Udara Lebanon yang didirikan pada tahun 1949. Divisi ini punya peran penting dalam banyak pertempuran. Nah, yang menarik adalah negara setelah Angkatan Udara Lebanon didirikan, sumbangan pesawat berdatangan dari Inggris, Prancis, dan Italia. Tapi meski dapat banyak sumbangan pesawat, Lebanon tidak punya pesawat tempur canggih. Untuk pesawat tempurnya, Lebanon hanya pakai Cessna 208 Caravan, pesawat ringan jarak pendek buatan Amerika, yang justru lebih sering dipakai untuk kargo. Pesawat lain yang Lebanon punya adalah Embraer EMB-314 buatan Brazil, yang juga pesawat serang ringan untuk ancaman rendah. Karena kekurangan pesawat tempur, makanya Angkatan Udara Lebanon hanya mengandalkan kekuatan helikopter. Beberapa jenis helikopter yang dipakai Lebanon diantaranya adalah Bell UH-1 dan Sikorsky S-61 buatan Amerika Serikat. Kemudian SA-330 Puma dan Aerospatial Gazelle buatan Perancis, dan Agusta Westland AW-139 buatan Italia. Untuk Angkatan Laut, Lebanon punya 1.600 personil. Angkatan Laut Lebanon saat ini kekurangan jumlah peralatan yang memadai. Lebanon memang punya total 86 aset yang tercatat, tapi rata-rata hanya kapal yang berukuran kecil. Tidak ada kapal selam, tidak ada kapal induk, fregat, atau kapal penghancur. Lebanon cuma punya kapal patroli sebanyak 22 unit. Kapal patroli yang Lebanon punya diantaranya Advanced Multimission Platform AMP-145 dan Marine Protector Class Catrol Bot buatan Amerika, kemudian Security Bot, Todendorf Class, Fasmer FBB-20 buatan Jerman, Avel Gualem Class buatan Perancis, dan Attacker Class buatan Inggris. Angkatan Laut Lebanon baru mencoba memodernisasi armadanya. Taliban adalah kelompok atau organisasi nasionalis Islam yang berhaluan politik sunni yang ada di Afganistan. Nyaris dua tahun sejak Taliban kembali menguasai Afganistan setelah Amerika Serikat memutuskan menarik pasukannya. Sejak saat itu, negara ini selalu menjadi sorotan dunia, terutama saat ada begitu banyak aturan pembatasan yang diberlakukan bagi perempuan Afganistan. Fasilitas kesehatan terancam tutup hingga bulan Maret lalu. Kelompok yang dipimpin oleh Hiptullah Akunzada memamerkan peralatan militer Amerika Serikat yang disitanya. Lantas, bagaimana kekuatan militer Afganistan sejauh ini? Untuk tahun 2023, Afganistan berada di peringkat 114 dari 145 negara yang dipertimbangkan untuk tingjauan tahunan GFP. Negara tersebut memiliki skor Power Index sebesar 2,318. Tahun ini, anggaran pertahanannya sebesar 49.525.000 USD atau sekitar 740 miliar rupiah. Sayangnya, dari jumlah populasi Afganistan yang mencapai 41.618.240 jiwa, personil aktif dan personil cadangannya kini nol, hanya tersisa para militer yang mencapai 60.000. Padahal, sebelum Taliban menguasai Afganistan, pada akhir April 2021 dilaporkan kekuatan total pasukan keamanan nasional Afganistan. Mulai dari tentara, pasukan khusus, angkatan udara, polisi dan intelijen, masih ada sekitar 307.000 personil. Sedangkan pasukan tempur yang tersedia setiap waktu, masih ada sekitar 180.000 personil. Kala itu, kekuatan kelompok Taliban masih tidak diketahui secara akurat. Namun, diperkirakan oleh pemantau Dewan Keamanan PBB, Taliban tahun 2020 lalu memiliki antara 55.000 hingga 85.000 personil. Hingga akhirnya, mereka berhasil menciptakan kekuatan militer besar-besaran dengan merekrut tentara bekas pemerintahan lama sampai habis. Oh iya, sebelum lanjut, aku mau disclaimer dulu ya. Beberapa data yang aku gunakan di sini memang berasal dari website Global Firepower. Walaupun aku sudah berusaha membuat seakurat mungkin, namun tetap ada potensi salah informasi. Apalagi ya, JFB beberapa tahun belakangan ini secara luas pernah dikritik karena beberapa kali memberikan informasi yang menyesatkan kepada publik, sehingga tidak bisa digunakan untuk keperluan akademik karena tidak selalu valid. Nah, kita lanjut. Selama ini, Afghanistan sangat bergantung pada bantuan asing untuk meningkatkan kekuatan militer mereka. Menurut US Congressional Research Service, militer Afghanistan ini membutuhkan 5 miliar hingga 6 miliar dolar Amerika Serikat per tahun dan 75 persen itu disediakan oleh Washington. Sedangkan, keuangan Taliban sejak tahun 2021 dilaporkan tidak jelas dari mana. Ada yang melaporkan dari industri narkotika, pemerasan di kalangan dunia usaha, lalu lewat kegiatan kriminal, serta penarikan pajak di daerah-daerah di bawah kendali mereka. Namun yang pasti, menurut pemantau PBB, pendapatan mereka ini diperkirakan antara 300 juta hingga 1,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Selain itu, Washington dan Kabul sempat menuduh Pakistan, Iran, dan Rusia telah memasok Taliban dengan sumber daya dan dukungan penasihat militer. Namun mereka menyangkal tuduhan itu. Nah, saat ini total armada Angkatan Darat Afganistan tercatat ada 530 unit. Ada artileri tarik 60 unit dan artileri roket 13 unit. Tapi tank-tanknya, artileri swaggerah, kendaraan lapis baja juga udah nggak ada. Angkatan lautnya bahkan nggak ada sama sekali. Ya, soalnya Afganistan kan memang salah satu negara yang terkurung daratan atau landlocked country. Negara tanah kelahiran aktris Bollywood Warina Hussein ini dikelilingi oleh Iran, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, hingga Tiongkok. Makanya negaranya tidak dikelilingi lautan. Sedangkan armada untuk angkatan udaranya udah nggak ada sama sekali. Udah nggak ada pesawat penyerang, fighter, helikopternya, transport, trainers, special mission, hingga tanker fleetnya saat ini tercatat 0 unit. Padahal sebagai negara miskin, Amerika Serikat sudah menghabiskan puluhan miliar dolar untuk mengumpulkan dan melengkapi militer Afganistan agar bisa mengkulingkan rezim Taliban sejak tahun 2001. Dulunya pasukan Afganistan ini memiliki keunggulan teknologi karena dilengkapi berbagai macam senjata buatan barat. Mulai dari sendapan serbu modern, kacamata penglihatan malam, kendaraan lapis baja, artileri, dan drone pengintai kecil. Ya, kalau dibandingkan Taliban, jelas kalah jauh. Pertiga puluh Juni 2021, BBC sempat melaporkan bahwa masih ada beberapa pesawat yang dimiliki Angkatan Udara Afganistan. Mulai dari helikopter MD-530 mencapai 43 unit, pesawat C-208 AC-208 yang mencapai 33 unit, kemudian Black Hawk UH-60 yang mencapai 33 unit, pesawat penyerang 23 unit, helikopter MI-17 ada 32 unit, dan pesawat Hercules C-130 sebanyak 3 unit. Kini semua itu sudah jatuh ke tangan Taliban. Dulunya, Taliban cuma bermodalkan senjata ringan seperti senapan serbu AK-47 yang dirancang jaman Uni Soviet, yang mereka dapatkan dari pasar gelap regional. Selain itu ya, kelompok Taliban juga punya granat berpeluncur roket, mortir, dan roket kecil lainnya. Tapi yang paling Taliban andalkan itu untuk melawan pasukan Afganistan adalah pembom bunuh diri dan alat peledak improvisasi yang telah menjadi salah satu senjata paling mematikan mereka. Sisanya, Taliban ini cuma gemar menjarah dan menggunakan senjata dan peralatan buatan barat yang dipasok ke Afganistan. Hingga akhirnya pada bulan Maret kemarin, sebuah tweet dari Taliban Public Relations Department Commentary muncul dan mengklaim telah memperbaiki dan menggunakan kembali sekitar 300 kendaraan militer yang ditinggalkan oleh Amerika Serikat selama penarikan pasukannya dari Afganistan pada tahun 2021. Beberapa di antaranya adalah 70 kendaraan tahan ranjau dan 27 kendaraan yang terlihat seperti truk lapis baja Humvee atau High Mobility Multipurpose Wheel Vehicle. Humvee ini adalah kendaraan penggerak empat roda militer kelas truk ringan yang diproduksi oleh perusahaan AM General dan memang paling utama digunakan oleh militer Amerika Serikat. Kendaraan ini juga banyak digunakan oleh negara-negara lain dan digunakan secara luas dalam Perang Teluk tahun 1991 dan diakui sebagai kendaraan yang mampu melewati medan gurun yang berat. Dan semuanya kini diambil alih oleh Taliban, pasukan Afganistan yang telah diuji kepercayaannya selama bertahun-tahun. Akhirnya semakin menderita setelah kepergian pasukan asing dan berakhirnya dukungan udara dari Amerika Serikat. Banyak ahli militer beranggapan bahwa kekuatan militer Afganistan semakin melemah karena memiliki perencanaan dan kepemimpinan yang buruk sehingga semangat kerjanya menjadi rendah. Houthi sendiri adalah gerakan militan yang berbasis di Yaman Utara. Didirikan oleh pemimpin bernama Hussein Badar Edin Al-Houthi, seorang politikus di Yaman dan aktivis politik dari Islam Syia Zaidi Yaman. Gerakan ini sudah muncul di Yaman sejak tahun 1990-an sebagai oposisi terhadap Presiden Yaman saat itu, Ali Abdullah Saleh. Mulai jadi sorotan sejak tahun 2004 karena aksi pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Yaman yang terjadi terus-menerus. Ditambah sepeninggal Hussein setelah dibunuh oleh tentara Yaman memicu pemberontakan Houthi di hampir seluruh kota Yaman. Dan sejak saat itu, gerakan ini dipimpin oleh saudara Hussein Abdul Malik Al-Houthi. Slogannya memang ditujukan untuk Israel dan Amerika. Tuhan Maha Besar, kematian bagi Amerika, kematian bagi Israel, kutukan terhadap Yahudi, kemenangan bagi Islam. Tapi kalau kita bicara akar sejarahnya, dalam konflik mereka di tahun 2004, selain melawan pemerintah Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh, kelompok Houthi juga berkonflik dengan Arab Saudi. Kelompok ini menuduh Arab Saudi berafiliasi dengan Saleh untuk menindak komunitas mereka dan mendanai pemerintahan Saleh sebesar 25 juta USD atau 389 triliun rupiah. Meski Arab Saudi membantah, tapi faktanya ketika gesekan antara Houthi dan pemerintah semakin meningkat di Yaman, Arab Saudi turun tangan. Alasannya karena khawatir meningkatnya pengaruh Syiah Iran di Yaman, mengingat Houthi sudah menduduki ibu kota sana pada tahun 2014. Kelompok Houthi juga menguasai sebagian besar wilayah utara dan pusat populasi besar lainnya di Yaman. Sementara itu, pemerintah yang diakui secara internasional bermarkas di Aden. Atas alasan itu, Arab Saudi turun tangan dengan memimpin koalisi yang didukung Barat di tahun 2015. Jadi sejak tahun 2015, selain harus melawan pemerintah Yaman, kelompok Houthi juga harus memerangi intervensi yang dipimpin Arab Saudi di Yaman. Kelompok Houthi juga sudah melancarkan serangan berulang kali terhadap kota-kota di Saudi yang dipandang secara luas oleh orang-orang sebagai perang proksi antara Arab Saudi dan Iran. Arab Saudi yang melancarkan perang melawan Houthi sejak tahun 2015 dan meski sudah mendapat dukungan dari Amerika Serikat, sampai saat ini belum bisa mengalahkan Houthi. Malahan, perang dengan Houthi membuat Arab Saudi ini menelan banyak korban dari pihaknya dan juga memberikan pukulan terhadap perekonomian Saudi dengan biaya perang yang sangat besar dan ketakutan investor terhadap masa depan perekonomian Saudi. Sebenarnya, Yaman sudah menikmati lebih dari satu tahun keadaan yang relatif tenang di tengah upaya perdamaian yang dipimpin PBB. Arab Saudi juga sudah mengadakan pembicaraan dengan Houthi dalam upaya untuk keluar dari perang. Tapi dalam perang antara Israel dan Hamas, di mana Hamas hanya mendapat sedikit dukungan bersenjata dari Hezbollah yang berbasis di Lebanon, secara tidak terduga Houthi juga turun tangan untuk membantu kelompok bersenjata Palestina. Meski Israel berhasil mencegat rudal balistik dan rudal jelajah yang ditembakkan oleh pemberontak Houthi. Menurut pakar militer kelompok Houthi ini menyadari keterbatasan perangkat keras mereka dan tahu, kalaupun ada yang lolos, rudal dan drone tersebut hanya akan menimbulkan kerusakan kecil pada sasaran Israel. Lalu, mengapa Houthi tetap menyerang? Jawabannya sederhana. Houthi tidak sedang berperang militer dengan Israel, tapi perang politik. Dan sasarannya itu bukan Israel, tapi musuh bebuyutannya, Arab Saudi. Serangan Houthi justru meningkatkan resiko konflik kembali bagi Arab Saudi. Mengapa demikian? Karena untuk bisa mencapai Israel, rudal dan drone Houthi terlebih dahulu harus melewati Arab Saudi dan itu akan membuat Arab Saudi ini merespon serangan. Seberapa banyak pejuang Houthi? Tidak banyak informasi tentang ini. Tapi yang pasti, kelompok Houthi menjadi semakin besar karena berhasil menggambarkan diri mereka sebagai perjuangan untuk pembangunan ekonomi, akhir dari marginalisasi politik muslim Syiah Zaidi. Sekaligus juga mempromosikan isu-isu politik agama regional mereka dan mendorong retorika konspirasi Amerika Serikat Israel yang menyeluruh. Kurangnya struktur komando terpusat yang dimiliki Houthi memungkinkan mereka mendapatkan dukungan yang besar karena warga Yaman dari berbagai latar belakang dipersilahkan bergabung ke dalam perjuangan Houthi. Pada tahun 2005, keanggotaan kelompok ini antara 1.000 sampai 3.000 pejuang lalu kemudian naik menjadi 2.000 sampai 10.000 pejuang pada tahun 2009. Tahun 2010, diklaim pasukan Houthi sudah mencapai 100.000 sampai 120.000 pejuang. Dan pada tahun 2015, kelompok ini dilaporkan sudah menarik pendukung baru dari luar demografi tradisional mereka. Houthi sebenarnya menjadi tambah besar karena telah mengambil alih tentara Yaman. Untuk sekarang juga tidak diketahui seberapa besar kekuatan militer Houthi. Tapi berdasarkan parade militer untuk memperingati 9 tahun pengambil alihan kota Sana'a, kemungkinan jumlahnya itu ratusan ribu. Pada bulan Juni tahun 2019, koalisi pimpinan Saudi menyatakan bahwa Houthi sudah meluncurkan 226 rudal balistik selama pemberontakan. Lalu dari mana saja senjata-senjata ini? Untuk rudal balistik, Houthi memamerkan dalam parade militer kalau mereka ini berhasil memproduksi lokal rudal balistik jarak pendek yang rata-rata adalah rudal bekas milik Soviet. Dari mana dana pengembangannya tidak diketahui. Tapi ada klaim yang menyebut pengambil alihan sumber daya negara menjadikan Houthi sebagai organisasi teroris terkaya di dunia. Setiap tahun miliaran dolar masuk ke tangan mereka yang membantunya memperkuat kekuasaan dan kekuatan militernya. Menurut laporan, Houthi mengandalkan 7 sumber pendanaan utamanya dari bea cukai dan pajak, penerimaan negara bukan pajak serta zakat, penyitaan tanah dan harta benda, pendapatan dari perdagangan bahan bakar di pasar gelap, dan penyelundupan produk pajak atas impor bahan bakar yang mencapai 600 juta USD per tahunnya, atau 9,3 triliun rupiah. Perdagangan dalam negeri, penyitaan simpanan bank lebih dari 3 miliar USD, alias 46 triliun rupiah. Negara-negara Teluk Arab juga menuduh Iran mendukung Houthi secara finansial dan militer. Houthi sendiri membantah menerima dukungan finansial atau senjata yang besar dari Iran. Meski terus membantah, ada banyak bukti keterlibatan Iran dalam pengiriman senjata. Pada tahun 2013, sebuah kapal yang membawa senjata, bahan peledak, dan peralatan yang beberapa diantaranya diproduksi di Iran disita. Lalu pada Mei 2018, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Korps Garda Revolusi Iran yang terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Amerika. Karena perannya dalam memberikan dukungan kepada Houthi, termasuk bantuan dalam pembuatan rudal balistik yang digunakan dalam serangan untuk menargetkan kota-kota dan ladang minyak di Arab Saudi. Modusnya, Iran telah membangun jaringan rute penyelundupan melalui Oman, Laut Arab, dan Laut Merah untuk mengangkut senjata dan peralatan ke pemberontak Houthi di Yemen. Fakta bahwa senjata-senjata ini terus mencapai Yemen, meskipun ada blokade laut, merupakan bukti kepiawayan Iran dalam perdagangan senjata. Meskipun demikian, pengiriman senjata kadang-kadang dicegat dan disita oleh kapal perang barat dan Saudi yang berlayar di wilayah tersebut. Sementara itu, volume pencegatan ini sudah cukup bagi negara-negara barat untuk memasok setidaknya sebagian persenjataan ke Ukraina yang dilanda perang. Yuk kita intip lebih jauh, sekuat apa sih militer Turki ini? Angkatan Militer Republik Turki dikenal dengan nama Turkish Armed Forces yang disingkat TAF. Mereka terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Di tahun 2023, Turki berada di peringkat 11 dari 145 negara yang memiliki skor Power Index sebesar 0,26. Hal ini menjadikan Turki menjadi negara terkuat kelima dalam aliansi NATO sejak bergabung pada tanggal 18 Februari 1952. Sebenarnya, tentara Turki sudah terbentuk sejak kekaisaran Ottoman runtuh. Militer Turki saat itu menganggap dirinya sebagai penjaga ideologi Kemalis, ideologi negara resmi Turki, terutama aspek sekuler Kemalisme. Dan setelah menjadi anggota fakta pertahanan Atlantik Utara alias NATO yang saat ini menjadi aliansi militer terkuat di dunia, Turki pun mulai memprakarsai program modernisasi yang komprehensif untuk angkatan bersenjatanya hingga berada di posisinya yang sekarang. Anggaran pertahanan Turki tahun 2023 mencapai 25 miliar dolar atau setara dengan 387 triliun rupiah. Dari jumlah populasi penduduknya yang mencapai 83.047.706 jiwa, terdapat personil aktif yang mencapai 425.000 orang plus 200.000 personil cadangan. Mereka terbagi menjadi 50.000 personil TNI Angkatan Udara, 200.000 personil Angkatan Darat, dan 45.000 personil Angkatan Laut. Nah, meski terbilang kuat, Angkatan Militer Turki sebenarnya cukup banyak digosipkan oleh pengamat militer. Jadi, pembentukan NATO kan awalnya dilakukan untuk menanggapi ancaman atas Uni Soviet, lalu menelarang kebangkitan fasisme nasional di Eropa, dan mendorong integrasi politik benua Eropa. Nah, Turki ini yang bergabung dalam NATO bersama 30 anggota lainnya, malah meningkatkan perdagangannya dengan Rusia karena alasan politik dan ekonomi. Padahal, negara barat lainnya banyak yang memutus sebagian besar bisnisnya dengan Rusia karena invasinya ke Ukraina. Tapi sebenarnya hubungan Turki dan Rusia dalam berbagai kerjasama sudah lama berlangsung, baik itu di bidang energi, pertahanan dan perdagangan, dan pariwisata. Ya, bisa dibilang udah besti banget. Hanya aja di pertengahan tahun 2022 lalu nih, Rusia mengaku kesal sama bestinya Turki, karena udah menjual pesawat nirawak alias drone bersenjata tipe Bytrakar TB2 ke Ukraina. Jadi deh Turki jadi bahan gosip di tongkrongan. Hah, ternyata uang bisa bikin Turki lupa ya sama persahabatannya. Anyway, kita lanjut membahas angkatan darat Turki yang memiliki tank sebanyak 2.229 unit. Kemudian, kendaraan lapis baja sebanyak 112.476 unit, artileri swagerak sebanyak 1.038 unit, artileri tarik 2.107 unit, dan artileri roket sebanyak 516 unit. Salah satu alutsista darat terbaru dan paling diandalkan Turki adalah senjata GOKER untuk mengatasi ancaman drone yang diluncurkan oleh perusahaan pertahanan Turki Aselsan. Nah, GOKER adalah sistem senjata single barrel 35mm yang memiliki keunggulan untuk bisa menghancurkan target yang sangat kecil dan sulit di kelas mini alias micro-unmanned aerial vehicle pada jarak jauh di luar perkiraan. Selain itu, senjata ini juga terbukti efektif terhadap target darat pada jarak yang sangat jauh, sehingga sangat cocok untuk ditempatkan sebagai pertahanan udara untuk melindungi objek vital dan area perbatasan. Selain itu, GOKER dirancang multi-purpose usage untuk hanut land-based, dan larasnya memiliki sudut elevasi mulai dari minus 35 sampai 90 derajat. Untuk kecepatan tembak, dapat disetting mulai dari 60 hingga 550 proyek til per menit dengan jarak tembak hingga 4 km di udara dan 5 km di sasaran permukaan. Nah, kita beralih ke Angkatan Laut Turki yang total asetnya itu mencapai 154 unit. Sayangnya, Turki ini tidak punya kapal induk, kapal pengangkut helikopter, kapal penghancur pun tidak ada. Angkatan Laut Turki cuma punya fregat 16 unit, korvet 9 unit, kapal selam ada 12 unit, kapal patroli 34 unit, lalu perang tambang ada 11 unit. Nah, sekarang kita beralih ke Angkatan Udaranya nih. Angkatan Udara Turki adalah salah satu angkatan udara tertua di dunia yang memiliki pesawat terbanyak dalam NATO yang nggak tanggung-tanggung. Totalnya itu mencapai 1.065 unit. Mulai dari pesawat penyerang 205 unit, helikopternya ada 478 unit, terus ada transport 83 unit, trainers ada 270 unit, special mission 22 unit, dan tanker fleet 7 unit. Turki juga satu dari lima negara anggota NATO yang menjadi bagian dari kebijakan berbagi nuklir aliansi bersama dengan Belanda, Belgia, Italia, dan Jerman. Turki memiliki 90 bom nuklir B-61 yang disimpan di pangkalan udara in Kirlik. Dari 90 bom nuklir ini, sebanyak 40 unit B-61 dialokasikan untuk digunakan oleh Angkatan Udara Turki jika terjadi konflik nuklir. Dengan syarat, penggunaannya itu harus berdasarkan persetujuan NATO dulu. Sisanya disimpan buat jaga-jaga. Oh iya, Turki juga punya rencana nih membuat jet tempur bernama TFX alias Turkish Fighter Experimental, jet tempur yang diklaim sebagai jet tempur pertama umat Islam, yang harganya itu lebih dari 1,4 triliun rupiah. Dilengkapi dengan mesin twin turboshaft 2.500 tenaga kuda buatan Ukraina, yang nantinya bisa membawa muatan 1.500 kilogram dalam misi pertempuran, pengintaian, pengawasan, dukungan udara, jarak dekat, serta misi pengawalan. Pesawat tempur ini juga akan dilengkapi dengan sistem pelacakan dan pencetraan target, kemudian teknologi peperangan elektronik, sistem navigasi, sistem komunikasi, dan senjata. Jet tempur asli Turki pertama ini direncanakan bakal melakukan penerbangan perdananya pada tahun 2025. Wah, keren ya! Nah, di penghujung tahun 2022 kemarin, Turki juga akhirnya mempercepat uji terbang Bayraktar Kizilelma, sebuah drone supersonik dengan radar cross-section rendah dan dilengkapi dengan radar AESA. Dilengkapi dengan mesin jet turbofan Ivchenko Progress yang dirancang Ukraina, Bayraktar Kizilelma ini mampu membawa muatan hingga 1,5 ton, lalu memiliki endurance maksimum 5 jam dan jangkauan terbang 930 km. Banyak yang nggak nyangka kalau drone supersonik ini bisa sukses dalam uji cobanya. Salut ya, Amaturki! Serta masih ada armada angkatan udara yang dimiliki Turki dan cukup membuat mereka percaya diri untuk mengancam Yunani biar nggak macem-macem lagi. Di antaranya adalah McDonnell Douglas F-4 Pantam II, Northrop T-38A Talun, SIAI Marseti SF-260, Boeing 737A EWNC, Kasa CN-235, Airbus A400M Atlas, Lockheed C-130 Hercules, Eurocopter AS-532 Kogar, Bell U-H1 Iroqua, dan Bayraktar Akinci. Seberapa kuatkah militer Yordania sampai berani menentang Israel? Padahal, kita sama-sama tahu kalau Israel punya backingan kuat, seperti Amerika Serikat. Seperti biasanya, mari kita mulai dari personil militer yang dimiliki. Siapa sangka, Jordan yang berani menentang Israel ternyata cuma memiliki personil militer minimalis, yakni hanya 170 ribu personil yang terdiri dari 90 ribu personil aktif, 65 ribu personil cadangan, dan 15 ribu paramiliter. Secara hitungan dengan populasinya, jumlah personil militer Yordania ini hanya mencakup 1,5 persen dari total populasi mereka yang mencapai 10,9 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan Israel, Jordan atau Yordania, jelas kalah jauh, sebab Israel berhasil merekrut hingga 646 ribu personil militer. Padahal populasinya lebih sedikit ketimbang Yordania yaitu di angka 8,9 juta jiwa. Memang hal membingungkan, mengapa orang Yordania tidak ingin menjadi tentara di sana? Karena kalau soal gaji, militer Yordania terhitung lebih tinggi. Gaji militer paling kecil di angka 746 dirham Yordania atau 16 juta rupiah. Kemudian gaji tertingginya berada di kisaran 1.775 dirham Yordania atau 38 juta rupiah. Nah, membahas tentang personil militer Yordania, tentu kita tidak lupa dengan pasukan elit mereka yaitu 71st Special Battalion. Battalion ini berdiri pada tahun 1973 untuk menjawab banyaknya ancaman aksi terorisme di Timur Tengah pada kala itu. Makanya sampai sekarang, unit ini gencar menghadapi ISIS di Timur Tengah. Contohnya, pada tahun 2014 kemarin di daerah Ar-Rudbah, Afghanistan dan pada tahun 2016 di wilayah Irbit, Yordania Utara. Dalam menjalankan misi, 71st Special Battalion ini dilengkapi dengan senjata mumpuni ternama. Contohnya untuk Assault Rifle menggunakan M4 Kerbin dengan kecepatan menembak luar biasa 970 putaran per menit. Untuk Sniper, menggunakan Barrett M95 dengan jarak tembakan mencapai 6,8 km. Dan pelontar granat yang digunakan adalah M203 dengan kemampuan tembak 7 peluru. Selanjutnya, mari kita masuk ke persoalan anggaran militer. Kita semua tahu ya, tanpa uang, maka militer itu jelas selemah. Dari apa yang didapatkan, Yordania ternyata punya budget militer yang sangat minim, yaitu hanya 1,9 miliar USD atau 28,9 triliun rupiah. Dana ini sekitar 4% dari GDP Yordania yang mencapai 45,74 miliar USD atau 697 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan Israel, Yordania jelas kalah jauh karena Israel dengan garang menggelontorkan hingga 24,3 miliar USD atau 370,6 triliun rupiah. Padahal, secara hitungan, Israel juga cuma mengambil 4% dari GDP yang mencapai 488,5 miliar USD atau 7,4 quadrilun rupiah. Ya, bisa dibilang, Israel memang enak menggelontorkan dana sedemikian banyak karena memang jauh lebih kaya. Setelah membahas bagian personil dan juga keuangan dari Yordania, mari kita masuk ke wilayah kekuatan alut sista darat. Bagian ini menjadi penting bagi Yordania jika ingin melawan Israel karena secara geografis, kedua negara ini meliputi daratan yang begitu luas. Makanya bisa saja pasukan Yordania bertemu dengan alut sista darat andalan Israel seperti Teng T-14 Armata. Makanya untuk menghadapi kekuatan darat dari Israel, Yordania memfokuskan kekuatan di angkatan darat. Di lini Teng Tempur Utama, Yordania menggunakan Teng Leclerc buatan Perancis. Teng yang bisa bergerak secepat 70 km per jam dan punya daya jelajah 550 km ini memiliki senjata layak diacungi jempol seperti senjata sekundernya yang sudah menggunakan 12,7 mm koaksial M2HB machine gun yang mampu menembak di kecepatan 1.100 putaran per menit. Kemudian, senjata utama yang digunakan adalah Jiat CN120-26-52-120 mm Tenggak. Senjata utama ini sudah menggunakan sistem autoloader yang membuat penggunaan tank lebih efisien dengan kecepatan menembak sekitar 6-10 detik tiap kali tembakan. Mengagumkannya lagi, senjata ini sudah didukung oleh Ethos Thermal Imager yang mampu mendeteksi dan menentukan target di jarak 5 km. Selain persoalan mendeteksi, senjata utama dari tank Luklerk ini sudah bisa meluncurkan berbagai macam amunisi. Mulai dari amunisi ledakan tinggi hingga amunisi berpenetrasi tajam. Jadi bisa dibilang kalau tank Luklerk ini bisa jadi pesaing yang sepadan untuk tank T-14 Armata. Selain tank Luklerk, angkatan daerah dari Jordania juga memiliki kendaraan peluncur roket yaitu 412 HIMARS. Nah, peluncur roket ini punya kekuatan mengagumkan dengan bisa mengincar target sejauh 499 km bergantung pada amunisi yang digunakan. Kemudian tidak lupa juga, pelontar artileri yang digunakan Jordania adalah M109 Hawitzer dengan amunisi bergensi yaitu M982 Excalibur. Amunisi ini merupakan amunisi yang sekarang tengah dibicarakan menyusul keberhasilannya di Ukraina. BBN-XN9 sudah sangat sering amunisi ini menghancurkan tank Rusia. Hebatnya lagi, amunisi ini bisa menjangkau musuh hingga 65 km jadi akan sangat efektif untuk membongkar formasi serang musuh. Semua alutsis tank disebutkan ini kemudian melengkapi alutsista darat Jordania yang terdiri dari 1.588 tank, 44.432 kendaraan lapis baja, 545 pelontar artileri, dan 88 peluncur roket. Dari angkatan darat, kita ke angkatan udara. Dalam perang modern, lini inilah yang jadi paling menentukan karena menjadi yang paling fleksibel dan punya daya serang sangat besar. Untuk memperkuat angkatan udara miliknya, Jordania tidak main-main karena pada awal tahun 2023 kemarin, negara ini menyetujui pembelian 12 unit jet tempur generasi 4 Amerika, yaitu F-16 yang telah dimodernisasi. Harga 1 unit dari jet tempur ini mencapai 350 juta USD atau 5,49 triliun rupiah. Harga ini sebenarnya lebih mahal loh dari F-35 jet tempur generasi 5 milik Amerika. Dengan harga satuan yang mencapai 95 juta USD atau 1,49 triliun rupiah. Jika dihitung-hitung, maka total uang yang dikeluarkan oleh Jordania untuk pembelian pesawat ini mencapai 63,6 triliun rupiah. Nah, alasan kenapa Jordania lebih memilih F-16 ketimbang F-35 terletak dari penggunaan yang lebih fleksibel dan mudah untuk digunakan. Bahkan mungkin saja, kedepannya, Jordania akan banyak menggunakan pilot perempuan. Selain fleksibel dan lebih mudah diterbangkan, upgrade dari F-16 yang dimodernisasi juga tidak main-main karena ada 22 peningkatan yang dilakukan, mulai dari radar, cockpit display, sampai dengan pemasangan perangkat perang elektronik generasi kelima pada generasi keempat. Perangkat perang elektronik yang digunakan F-16 nantinya diklaim bisa melakukan pendeteksian dini lebih baik dan bahkan menggunakan sinyal jammer untuk membelokkan peluru kendali. Jadi secara pertahanan jelas lebih baik. Kemudian untuk serangan, F-16 yang diperbaharui ini bisa membawa amunisi AGM-154 Joint Stand-off Weapon yang punya jarak menyerang hingga 130 km. Kalau amunisi ini diluncurkan dari atas kota aman, ibu kota Yordania, maka bisa sampai ke Yerusalem, ibu kota Israel dengan mudah. Dari darat dan udara, tentu saja tidak lupa dengan angkatan laut. Nah, di bagian ini Yordania itu lemah banget karena hanya punya 27 kapal patroli saja tanpa adanya kapal taktis maupun kapal perang. Tentu saja, bagian lemah dari Yordania ini punya alasan kuat karena secara geografis, Yordania itu adalah negara tanpa batas laut luas. Batas lautnya itu hanya secuil di bagian selatan menuju Laut Merah. Jadi makanya, Yordania menganggap tidak perlu menaikkan kapasitas militer angkatan laut mereka. Setelah melihat semua spek dari Yordania ini, bisa dibilang kalau Yordania memang wajar bisa menentang Israel karena punya angkatan darat dan udara yang mumpuni. Lagipula, kalau Yordania betulan melakukan perang terbuka, tentu saja negara dengan penduduk Islam lain yang ikut geram dengan Israel pasti akan ikut turun tangan.